Biasanya kalau kita mau hapus file, misalnya saya hapus file ini, klik kanan, delete, dia akan muncul jendela konfirmasi hapus atau tidak, yes or no, kalau kita klik yes maka dia akan terhapus. Nah seharusnya seperti ini, tapi kadang-kadang komputer kita tidak tahu kenapa pas di tekan delete dia tidak muncul, misalnya pas di tekan delete kita tidak muncul, contohnya seperti ini, ketika di delete dia akan langsung terhapus, terus pakai klik kanan atau pakai tombol delete, kita pakai tombol delete, dia akan otomatis terhapus, kalau misalnya tidak sengaja kan repot juga ya, kita harus kembalikan dari resiko lebihnya, ya kalau file-nya di sini sedikit kalau banyak kita bingung file-nya tadi yang mana. Nah caranya untuk memunculkan jendela konfirmasi, yes or no, kita buka desktop, di desktop, klik kanan di resiko bin, klik kanan, lalu pilih properties. Nah di sini ada dialog display delete confirmation dialog, ini dicentang, lalu apply, lalu ok. Nah sekarang ketika mau di delete, dia ada konfirmasinya seperti ini. Jika di resiko binnya, di properties ini tidak dicentang, maka tidak ada konfirmasi begitu delete, dia langsung terhapus. Jadi kalau mau di delete tanpa konfirmasi, di sini tidak dicentang, tapi kalau mau pas delete ada konfirmasi, di sini dicentang. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!